Tidak hanya Kaisang pengharap saja yang mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari warganit, Gibran pun juga tak luput jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan, ada berita huak dan fitnah yang dialamatkan untuknya. Berufkan Pemblos tidak penasaran dan bertanya-tanya berhal tersebut. Berikut ini beberapa berita huak dan fitnah seputar Gibran Raka Buming Raka. Kisah Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo Subianto direncanakan akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024. Tetapi belakangan tersiar kabar jika Gibran memilih mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Kabar tak sedap tersebut diunggah oleh salah satu kanal Youtube dengan thumbnail Gibran sedang memegang dokumen pengunduran dirinya. Namun, setelah ditelusuri ternyata foto tersebut adalah pada saat Gibran tiba di kantor di PRD Solo dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Surakarta, bukan sebagai wakil presiden terpilih. Hal itu senada dengan berita yang bekam kutip dari antaranyus.com bahwa foto dan potongan video itu merupakan sebuah mentum di mana Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Surakarta dan dia juga meminta penggantinya melanjutkan pembangunan kota Solo. Gibran bakal dilantik jadi wapres karena masalah ijasa Gibran Raka Bumi Ngeraka dikabarkan tidak akan dilantik jadi wakil presiden RI lantaran ada persoalan dengan ijasa miliknya. Lebih jelasnya, Gibran ditudin tidak memiliki ijasa SMA atau sederajat. Kabar tersebut pertama kali muncul di akun EG Brutus 2 yang menuduh bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sesuai pasal 169 huruf R Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut tidak benar adanya. Dilansi dari suara.com, hika Gibran Raka Bumi Ngeraka lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan pendidikan setara SMA di Orsid Park Secondary School di Singapura. Gibran ditangkap saat pakai narkoba di pik. Publik dihebohkan dengan adanya kabar yang menyebutkan jika Gibran Daka Bumi Ngeraka ditangkap oleh pihak berunang, lantaran kedapatan mengkonsumsi narkoba di PXD 24, pukul 12.08 WB. Dalam percakapan itu, Gibran disebut ditangkap saat memakai narkoba. Sedangkan pada tanggal 28 Agustus 2024, Gibran diketahui sedang berada di Provinsi Jawa Tengah, menampingi Ahmad Dutfi Tad Yassin untuk mendaftar pemilihan kepala daerah Jateng ke Komisi Pemilihan Umum. Kominfo RNI menyebut bahwa kabar penangkapan Gibran karena memakai narkoba adalah tidak benar atau waks. Gibran Azani Bayi Malah Tria Takbir Nama Gibran menjadi perbincangan aktual karena wakil presiden terpilih tersebut diminta untuk melantungkan Azan untuk seorang bayi yang baru lahir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Gibran disebut-sebut bukannya Azan malah bertirak takbir. Setelah sempat membuat heboh jagad dunia maya, kemudian terungkap rupanya video tersebut merupakan hasil manipulasi aplikasi Al. Dapat dihadir gerakan mulut dan wajah Gibran di video itu tidak sinkron dengan suaranya, dan pada bagian mata terlihat tidak nyata. Gibran jawab pertanyaan santri pakai bahasa Arab Pada tanggal 6 Agustus 2024, Gibran dikabarkan bisa menjawab pertanyaan salah satu santri dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi setelah ditelusuri, video yang diunggah oleh kanal Youtube Pemerasa Tubangsa itu hanyalah rekayasa semata. Senada dengan berita-berita mengkutip dari suara.com, jika video tersebut diambil ketika Gibran bertandang ke Pompest Al-Shakafah, Jakarta. Dimana dalam kesempatan tersebut, Gibran menjawab pertanyaan santri yang menanyakan tentang tips dan giat sukses dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan Gibran memberi jawaban yang terbilang singkat, yakni meminta santriwati untuk belajar dan nurut kepada Kiai sebagai tips sukses.